Sobat Youtubers, Persija Jakarta juara Piala Presiden 2018 akan menantang Sriwijaya FC selaku juara Piala Gubernur Tampis. Berikut ini keterangan dari Paisal Mursim, Sekretaris Pesok. Di Hotel Paraclet, Kasa Belangka, Jakarta, kita bertemu dengan Presiden Persija, Pak Ferry Paulus. Beliau menyampaikan tantangan kepada Sriwijaya FC, juara Piala Presiden tahun 2018 melawan juara Piala Gubernur Kaltim 2018. Artinya Persija melawan Sriwijaya FC. Nah ini baru tantangan dari Persija. Apakah ini kita terima atau bagaimana? Karena semalam sudah saya sampaikan dengan manajer dan latih, KusRB. Intinya welcome kita, kita sambut tantangan itu. Hanya saja kita lihat jadwal, apakah ini bisa memungkinkan. Karena memang disampaikan oleh Presiden Persija, pertandingannya home and way gitu. Nah ini, karena ini untuk mengisi kekosongan jadwal menjelang kompetisi yang jadwalnya masih kita, masih tentatif gitu ya. Minggu keempat, Maret atau tanggal berapa gitu. Ini akan sangat menarik, karena disana ada Marcus Simic, top scorer Piala Presiden, dan Alberto Gonçalves, top scorer dari PGK 2018. Ferry Paulus membenarkan ada rencana ini, namun mereka akan melihat jadwal dari Liga 1 Indonesia yang kapan dimulai persiapannya. Hal serupa juga ditegaskan oleh manajer SMC Uco Hidayat. Mereka akan melihat jadwal lebih dulu, jika pertandingan di gelar minggu ketiga, maka rencana duel ini akan jadi di gelar di dua tempat. Jakabaring dan Gelora Bung Karno